Halo sahabat-sahabat, kita kali ini mau membahas AC dari brand GRI dan juga LG yang ini adalah tipe standar dan sebelah saya adalah LG yang tipe H05PR4 sama yang GRI 5MOO5S nah ini adalah tipe standar tapi sebelum ini tolong mengenai si dua tipe dari brand LG jangan lupa padahal like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Sota Halo sahabat-sahabat, kalian udah tau belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya nah kita ini sudah melayani sampai 5000 customer untuk pencucian AC di Selka kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan jadi kalau kalian habis cuci AC otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan nah untuk pencucian AC ada garansinya nggak? ada, garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian itu garansinya meng-cover apa? hanya meng-cover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor kalau sampai ke freon itu tidak di-cover karena kita tidak mengotak atik itu karena memang pada dasarnya sudah di-info kan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak kita masuk ke desainnya ya dan untuk ukuran segi indoornya kurang lebih ini ini warna sama dan warna yang juga sama tidak terlalu beda jauh ya dan segi lukannya juga kurang lebih sama ya cuman memang kalau si LG ini ada sedikit patternnya di sampingnya tapi nggak gitu kelihatan kalau dari jauh sih menurut saya jadi nggak gitu cukup oke gitu karena nggak kelihatan gitu tapi kalau dia mau bikin patternnya terus menyeluruh itu mungkin baru kelihatan ya terus dari segi stringnya ini atas bawah ya lalu juga dia untuk ukurannya tidak terlebih jauh itu brandnya sama-sama di tengah satu LG yang di tengah sama 3 di tengah ya terus ada tempelan CSPF nya kalau si Greeny hemat energy dia bintang 2 CSPF nya 3,7 karena ini pada kalau si LG CSPF nya bintang 3 di sekitar poin 4, sekian nah jadi lebih tinggian si LG untuk hemat listriknya ya nah untuk dari LED nya dua-duanya mempunyai jadi kalau misalkan kelihatan dari LED sukunya kalau brand new setting semua ada tampil di indoor nya nah jadi makanya di samping stringnya tidak ada sensor-sensor lagi ya lampu-lampu sensor dan stringnya kalau si Greeny atas bawah LG ini atas bawah kiri kira nah kalau dari segi ototnya untuk ukurannya menurut saya lebaran si LG tingginya kurang lebih sama tidak gaya jauh cuman emang lebih mungil aja sedikit si Greeny nya terus dua-duanya mempunyai tambahan kabel kontrol kurang lebih di 50 sampai 1 nektar gitu ya nah untuk kelengkakannya komponennya agak lumayan banyak kita dari LG dulu LG ini punya 3 komponen ya pertama remotnya sendiri ya ini remotnya agak mungil ya terus satu lagi dia di dalamnya isinya ada kartu garansi ini buku manual ya baur dan juga baterai ya tidak ada dudukan remote jadi ini remotnya emang gak dapet dudukannya ya lalu ada satu kantong lagi isinya ini adalah fitur pembuangan air ini untuk korang lebih sekitar 50 cm terus ada duct pad dapet satu roll lalu juga ada armalflake dan ini plastik ini saya rasa ini buat ngutut lubang kalau misalnya kayak komponen gitu loh jadi kalau misalkan kalian ngebobok terus mau ditutup lagi kurang lebih pakai ini harunya ya terus kalau dari GRI ini ada armalflake ini ada remotnya terpisah sendiri ini ya dia dudukannya ada di satu kantong berbarengan dengan kartu garansi berkumpul manual dan juga baterai ya terus ini adalah bracket indornya oke kita ke fitur yang ada di remot ya ini perbedaan untuk oper remotnya ya satu nih satu LG nya agak lumayan simpel tinggi ya terus untuk layanan maksudnya agak kecil juga sama kayak gini terus tombolnya on off nya sama lalu ada mode dry cool fan ada naikin temperatur suhunya atas bawah ya terus ini menu sama option rata-rata untuk ya fitur-fitur lainnya yang bisa kalian set kalau kalian mau setting ya terus ada swing swing nya si LG bisa atas bawah kiri kanan kalau si GRI nya cuma bisa atas bawah lalu ada tombol turbo dua-duanya ya turbo itu untuk pendinginan cepat jadi yang dimana kalau kalian mau cepat dingin atau harus settingan ke 16 derajat atau 18 derajat tinggal pencet si turbo aja nanti kalau udah dingin kalian bisa balikin ke normal nya lagi fan nya dia dari skit yang paling rendah sampai skit paling tinggi kalau misalkan mati lampu ya mati listrik biar keadaan kondisiasi nyala dia akan langsung mati dan pas listrik ini nyala lagi dia langsung akan nyala tanpa kita harus nyalakan lagi AC nya dengan remote tapi bedanya kalau GRI itu saat nyala kembali dia akan ke settingan suhu yang sebelum mati kalau si LG itu gak bisa jadi dia akan kembali ke paling yang dingin jadi kalian harus setting lagi tetap misalkan kalian biasanya di 24 dia menyalakan ke 24 ya dan juga si GRI ini sudah max air supply jadi ya habis mengeluarkan anginnya bisa sampai kondisi suara itu 19 decibel tapi kalau menurut saya ya tergantung dari kalian kalau kondisi yang memang udah hening ya sudah cukup no problem gak ada masalah terus juga si GRI ini dia filternya bisa kita copot dengan gampang tinggalkan muka aja dari atas gitu ya nanti kalian akan mengeluarkan filternya kalian bisa cuci lagi jadi tidak perlu menunggu emisi kalau si LG ini kalian harus berbarengan saat pencucian AC nya jadi mungkin lebih gampang pake si GRI ini dan juga GRI ini ada tombol yang dimana bisa chai lock jadi kalian kalau misalkan anaknya sering mainnya remote bisa kalian set lock jadi tinggal kalian suket plus dan mask nya berbarengan jadi kalau kalian mau anu aja tinggal pencet lagi berbarengan ya nah terus LG nya juga bisa di kamu atur nanti di remote nya di option kalau misalkan kalian mau pake timernya 24 jam hidup dan matinya di setting gitu ya jadi sama 24 jam dia otomatis akan mati nanti kalau kalian nyalakan lagi 24 jam mungkin ada karena itu bisa paling sering di LG untuk garansinya GRI adalah 1 tahun super ganti baru 5 tahun super ganti baru kalau si LG 1 tahun super ganti baru 3 tahun kompresor dan dari segi made in nya GRI adalah China kalau si LG yang ini tipe style ini adalah made in Indonesia ya kesimpulannya tergantung dari kalian prefer yang mana kalau si LG ini punya keunggulan echo yang bisa punya mata listrik kalau si GRI banyak fitur kayak smart cleaner, chai lock dan juga kayak such diagnosis nah harganya tetap akan lebih murah daripada si GRI karena situasi fiturnya GRI lebih banyak dan juga untung dari segi apa karatannya si LG ini masih yang biasa kalau si GRI dia sudah golfin jadi memang keliatan dari segi outdoornya kalian bisa lihat kemasannya itu dia sudah golfin nah jadi menurut saya tergantung dari kalian lebih suka fitur menang penghemat listrik atau bisa smart cleaner jadi yang sudah modern begitu ya tak hebat ya kan luar Nah sudah di akhir video jangan lupa like, subscribe, komen, nyalain nonton Buat dapat update terbaru dari sana kita ketemu lagi di video selanjutnya See you, bye bye